Ergonomi Tiga hal penting itu Sleep and Ergonomi Atat belakang Industri meningkat Alat dan teknologi untuk menunjukkan produktivitas Dibutuhkan alat butuh kenyamanan kerja Risiko Penyakit akibat kerja meningkat Kecerakan kerja meningkat Selalu solusinya Ergonomi Ergonomi itu kerja dan nomos itu aturan Jadi ilmu terapan Ergonomi adalah ilmu terapan yang Berusaha memberikan kenyamanan kerja Optimal dengan menyelaraskan manusia Kerjaan, lingkungan kerja Dengan tujuan efisiensi dan produktivitas kerja meningkat International Ergonomic Association Studi tentang aspek-aspek manusia Dalam lingkungan kerjanya Yang ditinjau secara anatomi, fisiologi Psikologi, engineering, management Dan disini Repeating the task to the person Making things user-friendly Working smarter, not harder The rules of work Jadi harus menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi Karyawan menurut Permenkes nomor 48 tahun 2016 Tentang standar, keselamatan, dan keselamatan kerja perkantoran Ini merupakan irisan Jadi Mesin Antara machine design, human factors, dan task design Seperti kita ketahui kalau Task design dan machine design saja Itu match machine task To task ya Machine design dan human factors itu match machine to human Kalau task design itu Dengan human factors hanya Match task to human Jadi kalau hardware itu fasilitas Alat dan mesin Software itu perangkat lunak Program and commitment Environment Itu kondisi lingkungan Liveware Itu manusia dan pekerjaan Beginilah interaksi Civil Aviation Authority MHD Respektor Ergonomic Respektors Forse Repetition Posture Individual Respektors Poor Work Practices Poor Health Profile No Recognition of Early Warning Signs Overtime Expositor Respektors Leads to MSD Musculoskeletal Disorder Ergonomics Looks at how Physical Abilities of the Human Body And Limitations of the Human Body Are Related to Work Task Tools Equipment And Materials The Job Environment Faal kerja itu ilmu tentang faal yang dikhususkan untuk manusia bekerja Bekerja itu kerjasama dan koordinasi alat indera Otak, sarap, dan otot-otot Ilmu biomekanika yang mempelajari pergerakan otot dan tulang Sehingga menghasilkan tenaga sebesarnya dengan usaha sekecilnya Bagaimana otot bekerja Kerja otot dinamis dan statis Antropometri Antromanusia Metri Ukuran Jadi studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia Ada statis dan dinamis Prinsip penerapan Prinsip perancangan bagi individu dengan ukuran ekstrim Prinsip perancangan yang bisa disesuaikan Prinsip perancangan dengan ukuran rata-rata Rata-rata yang di tengah Ekstrim atas Di kanat ekstrim Bawah itu di kiri Jadi ini contoh di ergonomic workstation Bagaimana jarak mata Keyboard Tijakan kaki Ini yang ilustrasi yang ideal Bagaimana ergonomic Dan stasiun kerja berdiri Kalau kerja heavy work itu Justru mejanya lebih rendah daripada Light work dan precision work Karena ini berkaitan dengan ROM Dari Siku Yang akan dipakai Terus kerja yang tidak ergonomis Membuat pekerja fatig Prestasi Luka Sehingga cedera Productivitas rendah Kualitas produk tidak optimal Meningkatkan ergonomis Sehingga mengurangi faktor risiko Cedera tulang dan otot Muskul skeletal Dan meningkatkan produktivitas Ergonomi dan produktivitas Dapat selesai Keluarga berkurang Angkat kesakitan Dan kecelakaan kerja menurun Peningkatnya moral pekerja Turunnya turnover pekerja Dan peningkatan produktivitas Norma ergonomi Meniputi Pembebanan kerja fisik Sikap tubuh dalam pekerja Mengangkat dan mengangkut Olahraga dan kesegaran jasmani Musik dan dekorasi Serta lingkungan kerja Pembebanan kerja fisik Bagi tenaga kerja Penentuan Beban kerja fisik Perlu memperhatikan Kondisi iklim tropis Dan sosial ekonomi Kriteria pembebanan Pembebanan fisik Yang diberikan Melalui pembebanan Yang tidak melebihi 30-40% Dari kemampuan kerja maksimum Tenaga kerja yang berlaku Rekomendasi kuantitatif Berat beban Lihat bermanakar Nomor 5 tahun 2018 Atau guidance signnya Sikap tubuh dalam bekerja Agar diupayakan Kerja dengan sikap tubuh Duduk atau Duduk dan berdiri Secara bergantian Baban statis seminimal mungkin Posisi dan sikap Tubuh Menghindari Upaya yang tidak perlu Tempat duduk Dan meja ergonomis Neutral posture Ini contohnya Kalau ada backward posture Back flexion Back extension Twisting about waist Then natural bending Neutral posture Untuk tangan Minimal radial or ulnar deviation Minimal flexion or extension Outward posture Serial deviation Ulnar deviation Flexion Extension Mencinta awkward postures Twisting and carrying Loads Our head work Lifting bulky Loads Contact stress Wrist deviation For shoulder or wrist position Whole body vibration Hand arm vibration Ini contohnya Sudah Kerja yang Mendongkrak Posture yang gak berulang Ini pada tukang last Dokter gigi MDS Level BP Present shoulder Tension neck syndrome Gerak repetitive tinggi Carpal tunnel syndrome Tenaga berlebihan pada HNP Risikonya Mengangkat dan mengangkut Beban diusahakan menekan Pedat otot tukai Yang kuat Dan sebanyak mungkin Otot tulang belakang Yang lemah dibebaskan Dari pembebanan Momentum gerak Badan dimanfaatkan Untuk mengawali gerakan Faktor-faktor yang mempengaruhi Kegiatan mengangkat dan mengangkut Beban yang diperkenankan Jarak angkut Dan intensitas pembebanan Kondisi lingkungan kerja Yaitu licin Kasar Naik atau turun Keterampilan kerja Kerja Peralatan kerja Kesata keamanannya Kalau sudah, This technique may be effective If loads are small, lightweight And can easily fit between the knees Avoid lifting from the floor Whenever possible If you must lift from the floor Do not bend the waist The techniques shown below Help the worker to keep the spine In a safer position While lifting from the floor Keep the load close to your body And lift by pushing up with your legs Yang kiri yang salah Yang kiri yang salah Yang kanan yang benar Jadi angkat dari jongkok dulu Lean the sack onto your kneeling leg Slide the sack up onto your kneeling leg Slide the sack onto the other leg While keeping the sack close to your body As you stand up, keep the sack close to your body Use team lifting As a temporary measure And a more permanent improvement can be found If possible, try to find a co-worker Of similar hit to help with lift Team lifting can reduce the load in half Discuss your lifting plan So you don't make surprise movements Calcium, team lifting can increase the risk of a slip, trip or fall accident Use a scissor lifter or pneumatic lifter to rise or lower the load so that it is leveled with the surface When slid, the load instead of lifting scissor lift Pneumatic lifter according to skirting Heavy, don't lift Adjust the load lifter to self-level and remove containers by slidding them out Contohnya Olahraga dan kesegaran just money Pembinaan kesegaran just money khusus maupun pembinaan olahraga Test kesegaran just money pada seleksi karyawan Penyediaan fasilitas olahraga Metode pengukuran kesegaran just money Harvard step test Bangku pria 47,5 cm Wanita 42,5 cm Waktu ukur 5 menit dengan frekuensi 30 langkah per menit Setelah istirahat 1 menit, ukur nadi 1-1,5 menit 2-2,5 menit 3-3,5 menit Index kesegaran just money Waktu tes dalam detik kali 100 Tim bagi 2 kali jumlah ke 3 nadi Rating itu excellent lebih dari 96 Fitness indexnya 83-96 Average 48-82 Average 54-67 Jika kurang dari 54 Metode pengukuran kelahan adalah fake curve fusion Ada Rixon timer Musik dan dekorasi ini penggunaan musik yang tepat jenis saat lernama intensitas Sifat pekerjaan meningkatkan kegairahan dan produktivitas Pekerjaan repetitif tidak perlu konsentrasi tinggi, musik tempo sedang, dekorasi dan tata warna memberikan kesan jarak sikis dan suhu Ya kalau warna biru itu jarak jauh, suhu sejuk, sikisnya menyejukkan Kalau hijau itu jarak jauh, suhu sangat sejuk atau netral, sikis menyegarkan Kalau merah itu untuk jarak dekat, suhu hangat dan sikisnya sangat mengganggu Orange itu sangat dekat, sangat hangat dan merangsang Kuning itu dekat, sangat hangat dan merangsang Sawah matang itu sangat dekat, netral dan merangsang Kalau ungu itu sangat dekat, sejuk dan agresif Lingkungan kerja, lokasi kerja itu kantor, kudang, dalam ruang, luar ruang, ketinggian, dan lain-lain Faktor fisika, kimia, biologi, dan psikologi Prinsip ekonomi, bertahan ke postur netral, balance in the key, itu vertebrae Bekerja di zona nyaman atau zona adekuat Atau zona hijau, danger zone, kepala, power zone, tangan, danger zone Unsafe Unsafe Safe zone, occasional work Bergerak atas stretching 10-20 detik 2 kali 10-15 detik 8-10 detik 10-15 detik ke tangan ke atas 10-10 detik ke kanan dan ke kiri 15-20 detik lagi Turun naik Kurangi tenaga berlebihan Kurangi gerak berlebihan Sarang tangan Bantalan Istirahat terjedah Job rotation Pencahayaan adekuat Ini hierarki kendali Eliminasi Physically remove the hazard Substitution replace the hazard Engineering controls isolate people from the hazard Administrative controls change the way people work PPE protect the worker with personal protective equipment Ergamic controls plus work practice controls Yang the most effective yang eliminasi Yang least itu yang PPE Empatnya risiko ergonomi di tempat kerja Dapat diukur Menggunakan body discomfort map Brief survey Rula dan reba Body discomfort map Depan dan belakang dibagi Ada scoring skornya tentu untuk per regio Ya ini contohnya Jadi base brief itu sekalian dari baseline risk identification of ergonomic factors Entries Masing-masing 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 Antomi Nilai Posture Force Duration Frequency Score Score And risk rating Ini contoh rula Employee Assessment worksheet Jadi Dicari Score Dari arm Linkari Score Sesuai Criteria Ini contoh Reba Score higher i Back Masing-masing Terima kasih.